Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press Kali ini kita akan bahas dan demokan bagaimana cara untuk mengimport data tamu undangan melalui file Excel Jadi di bagian sini, khusus untuk link undangan yang menggunakan widget kirim kit Kita akan menambahkan bagian dari import file Excel di bagian khusus untuk data tamunya Nah, sebelum kita bahas bagian tutorialnya, pastikan Anda sudah memiliki WDP Send Kit Add-on Nah, jadi di bagian WDP Send Kit Add-on ini, kita menyediakan aplikasi tambahan untuk notifikasi WhatsApp Dan juga pada bagian kirim undangan digitalnya Jadi pada bagian widget comment kit kita bisa kirimkan notifikasi jika ada ucapan yang masuk Dan untuk kirim undangan secara massal dengan menggunakan widget kirim kit itu bisa dilakukan Jadi ada dua fitur utama, yaitu fitur di bagian WA notif dan WA sender Nah, khusus untuk widget kirim kit saat kita mau mengirimkan link undangan Maka nanti akan muncul fitur khusus untuk import file Excel dan juga untuk import dari Google Sheet Jadi ada dua opsi ya untuk mengisi nama tamu Jadi kan kalau sebelumnya kita mengisikan Andi dan istri Terus enter, terus kita isi nama-nama yang lainnya Nah, sekarang kita bisa mengimport bagian data tamu tersebut dari file Excel Contohnya adalah yang seperti ini Misalnya di bagian sini kita kasih, kita buka Excel baru Terus kita kasih di bagian sini nama Terus di bagian sini nomor WA Nah, jadi kita tinggal minta ke klien untuk mengisi data tamu undangannya Terus bisa juga nanti diisikan dengan nomor WhatsApp-nya Contoh, misalnya di bagian sini Ya, nomor WA-nya Diawali dengan kode negara Misalnya Terus kita enter Oh, ini berubah ya Nah, jadi di bagian sini kita atur Generalnya kita ubah jadi number Oke, dan ini hilangkan disimalnya Nah, jadi nggak perlu disimal Oke, nanti formatnya seperti ini Diawali dengan kode negara Nah, misalnya kita ganti lagi Misalnya wedding press Nah, di bagian sini kita isi Oke, nah dua ini aja dulu Contoh ya Nah, nanti kita akan import nih di bagian sini Nah, ini kita delete Nah, lalu di bagian sini kita tinggal save Jadi di bagian sini kita save Terus kita cari nih bagian di mana kita mau nyumpannya Misalnya di bagian browse Kita cari my document Ya, terus misalnya kita kasih nama data tamu Oke, lalu di bagian save as type-nya Tinggal kita ganti dengan format csv Ya, jadi di bagian sini ada csv Oke, lalu kita save Oke, file sudah tersimpan Nah, ini kita close saja Lalu kita pilih di bagian choose file Nah, jadi di bagian choose file Kita cari file-nya Nah, di bagian sini kita dokumen Lalu kita cari bagian file tadi Nah, jatah tamu undangan Oke, lalu kita klik open Nah, kalau sudah kita klik import excel Nah, jadi dia akan terimport Nah, sehingga hal ini akan mempermudah Jika nanti klien memiliki banyak data tamu undangan Yang mau dikirimkan Baik nanti pakai nomor whatsapp atau tidak Jadi tinggal kita atur saja Mau disesuaikan atau tidak Nah, jadi kalau memang pakai nomor whatsapp Nanti bisa saja di bagian sini buat tab tertamu Dan ini bisa di klik book send Untuk kirim secara massal Dan di bagian WDP Send Kit Itu adalah fitur tambahan Supaya Anda bisa menggunakan Bagian khusus untuk import data tamu Baik untuk menggunakan file excel Ataupun di bagian import dengan file google sheet-nya Oke, silahkan di coba Semoga video bermanfaat Saya Andi Hermawan Dari Wedding Press Terima kasih